Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Apa kabar sahabat-sahabat semua Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali Dengan sahabat-sahabat semua mulai di channel ini Semoga sahabat-sahabat semua Selalu diberikan kesehatan lahir batin Dilapangkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan dikabulkan semua hajatnya Serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Ketika kita mengalami musibah Dengan mengamalkan doa ini Sahabat akan menempat pahala atas musibah Yang sahabat alami Dan sahabat juga akan mendapat ganti yang lebih baik Doa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis An ummi salamata radiyallahu anha Zawjinnabiyyi sallallahu alaihi wassalam Ta'ul Sami'atu rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ya'kulu Ma'amin abdin tusibuhu musibatum Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dari ummi salamah radiyallahu anha Istri rasulullah sallallahu alaihi wassalam berkata Aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Dia adalah seseorang hamba yang mengalami musibah Lalu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Allahumma'jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah Dan sesungguhnya kepadanyalah kita kembali Ya Allah Berilah aku pahala atas musibahku Dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya Melainkan Allah pasti akan memberinya pahala dalam musibahnya Dan akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik darinya Ia ummi salamah radiyallahu anha berkata Ketika abu salamah radiyallahu anhu meninggal Maka saya berdoa dengan doa yang diperintahkan nabi sallallahu alaihi wassalam kepadaku Sehingga Allah s.w.t memberikan pengganti untukku suami yang lebih baik darinya Yaitu rasulullah sallallahu alaihi wassalam Hadis riwayat muslim Ucapan atau doa ketika ditimpa musibah Hadis nomor 2127 Jadi sahabat-sahabat apabila mendapat musibah Jangan langsung berburuk sangka kepada Allah Tetapi berbaik sangkalah kepada Allah Dan menerima musibah itu dengan lapang dada sambil berdoa Karena Allah akan mengganjar dengan pahala Dan akan mengabulkan doanya dengan memberi ganti yang lebih baik Sebelum kita akhiri mari kita ulangi membaca doa ini tiga kali Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa ahlif li khairan minha Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat Dan bisa segera diamalkan Apabila sahabat-sahabat semua merasa channel ini bermanfaat Silahkan dukung dengan mengklik tombol like dan subscribe Agar channel ini semakin bermanfaat lagi bagi banyak orang Semoga Allah membalas kebaikan sahabat-sahabat semua dengan balasan yang lebih baik Jazakumullah ahsanal jazak Saya juga berdoa semoga Allah memudahkan segala urusan sahabat semua Melancarkan rezekinya dan mengabulkan semua hajat teman-teman semua Dan apabila ada sahabat maupun keluarganya yang sedang sakit Saya berdoa semoga Allah segera mengangkat penyakitnya Agar bisa beraktivitas seperti sediakala dan meningkatkan kualitas ibadahnya Amin Akhirul kalam Ihdinas surat al-mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh